Kik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Neri Triwudianti dari kelas 10 MIPA sekolah di SMA Mamadiyah I Sendang Agung Tujuan pembelajaran mendapat memahami karakteristik kewirausahaan dalam menjalankan kegiatan usaha Apa itu karakteristik kewirausahaan? Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha Wira berarti panjang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbuat luhur, gagah berani, dan berwatak akung Sifat-sifat wirausaha Yaitu percaya diri, berorientasi, tugas dan hasil, kepemimpinan, keaslian, berorientasi ke masa depan Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M Yaitu Man, manusia Monai, uang Material, bahan Machine, peralatan, melhot, cara kerja, market, pasar Faktor keberhasilan adalah hal-hal yang positif Dan faktor kegagalan adalah hal-hal negatif atau hambatan Dimensi kewirausahaan Kualitas dasar yaitu daya pikir, daya fisik, daya hati Kualitas instrumental menguasai disiplin ilmu sesuai bidang Jenis kewirausahaan adalah necessity and entrepreneurship Replicative and entrepreneurship Innovative and entrepreneurship Pelaku wirausaha atau wirausahawan adalah seorang yang memiliki kualitas jiwa pemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha Entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide dalam sebuah inovasi yang sukses Kewirausahaan seperti tercantum dalam melampiran keputusan materi, kooperasi, dan pembinaan pengusaha kecil adalah Semangat jika perilaku dan kemampuan seorang dalam mengani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari Menciptakan serta menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar Entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko kemampuan berpikir kreatif dan inovatif Sifat-sifat seseorang wirausahawan seperti berikut Kepercayaan diri akan mengaruhi kekir, kreatif, dan inovatif Sifat-sifat seseorang wirausahawan seperti berikut Kepercayaan diri akan mengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegigian, berkarya Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri Oke, terima kasih waktunya Saya minta maaf jika saya salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh